Seperti di daerah lain, tunggakan insentif bagi tenaga kesehatan atau NAKES juga terjadi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Badan Keuangan Daerah Bakeda Kota Banjarmasin membenarkan kabar tersebut. Ada sekitar 1,48 miliar rupiah insentif NAKES yang menunggak. Sebagian besar telah dibayar dari sebelumnya 8 miliar rupiah. Bakeda Banjarmasin menerangkan bahwa insentif baru bisa dicairkan dengan terlebih dahulu mendapat permintaan dari SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam bentuk surat permintaan membayar atau SPM. Terjadinya tunggakan umumnya disebabkan SKPD terkait yang belum mengajukan SPM. Saat ini sedang dilakukan pembayaran hingga bulan Agustus 2021. Ini kan nanti tergantung permintaan dari Dinas Kesehatannya. Dan kebetulan ini kan tunggakan sampai Agustus ya. Jadi saya selesaikan, kita selesaikan dulu dengan Dinas Kesehatan juga kita terus koordinasikan. Untuk menyelesaikan tunggakan sampai dengan Agustus. Nah nanti kalau tunggakan Agustus selesai berarti kan nanti permintaan September masuk ya. Mereka ngitung ya permintaan September masuk. Kalau kasus COVID-nya tidak ada, ya tidak bisa dimintakan juga sebenarnya. Jadi ini memang kalau ada kasus COVID-nya baru dari Dinkas bisa memintakan ke kami. Sementara total, dana yang disiapkan untuk insentif NAKES di Banjarmasin mencapai 18 miliar rupiah, jumlah yang sama dengan tahun 2020. Namun belum tentu sepenuhnya disalurkan melainkan menyesuaikan permintaan dinas terkait. Di Banjarmasin, terdata jumlah NAKES yang menerima insentif berjumlah 5.882 orang.